Halo assalamualaikum jumpa lagi dengan Mama Aisiro kali ini kita akan bernostalgia teman-teman ini jajanan favorit dari Doraemon itu film apa ya film yang populer atau hit di tempatnya mama dulu dan ini daripada penasaran terus gimana sih rasanya dorayaki kita langsung bikin dan eksekusi mumpung ada resep yang pas dengan jalan yang ada di rumah ini kelihatan teman-teman teksturnya empuk waktu kita potong dan airi seperti ini dengan pisau dan warnanya cukup cantik tapi ada dua warna teman-teman agak gelap meskipun gelap itu rasanya tetap enak enggak gosong karena memang ada pengaruh dari madu Oke langsung kita bikin ini ada gula pasir 80 gram air ini saya pakai air matang ini 50 ml nanti keringnya kurang jadi kita akan tambahin dan ini setengah sendok teh bagian soda garam 1,4 sendok teh dan ini ada dua bujir telur ini apa suhu ruang teman-teman dan ada pakai madu ini teman-teman ini saya pakai madu rasa ini kita ambil 1 sendok makan dan ada vanili kuku biar semakin harum 1,4 sendok teh lalu ada tepung terigu serba guna 130 gram dan kita akan pecahkan telurnya teman-teman kita masukkan ke dalam wadah yang sudah bersih seperti ini satu persatu pecahkannya ini telur ukuran sedang ya teman-teman tapi agak besar ya teman-teman gendron ke besar dan kita akan masukkan gula pasir lalu kita tambahkan ini madu sekitar satu sendok makan jadi satu sasat ini enggak sampai habis teman-teman cukup setengahnya atau setengah sedikit lebih dan kita akan adu atau kocok dengan whisker saja teman-teman ini yang penting gula sampai larut cukup larut aja kita kocok sekitar pas 5 menit atau terserah ya tergantung dari teman-teman bagaimana kekuatannya tangannya lebih cepat juga tapi lebih cepat dia larutnya karena saya santai-santai saja ini teman-teman kita kocok atau teman-teman boleh namakan madunya setelah kita kocok seperti ini terserah setelah dirasa cukup larut kita akan memakan bahan yang lain kita akan ayak tepung terigu karena tadi belum biaya jadi kita sekaligus ayak waktu kita masukkan ini tambahkan garam lalu bagi soda dan kita tambahkan vanili secukupnya atau sekitar 1,4 sendok teh jangan terbanyakan nanti tidak malah jadi rasanya enggak enak teman-teman lalu kita akan ayak yang penting semuanya bisa masuk kalau ada melindir kita tekan-tekan bencet seperti ini kita aduk lagi dengan whisker aduk merata oh iya teman-teman dukung terus ya channelnya Mama Isiro dan sekarang kita akan tambahkan air langsung semuanya teman-teman karena tadi sudah ada cairan jadi kita tambahkan air sekaligus apa-apa kita aduk sampai benar-benar rata setelah dirasa cukup rata ini teman-teman tapi adonannya sepertinya agak kurang sesuai konsistensi yang dibutuhkan ya teman-teman untuk dorayaki tapi kita akan coba dulu kita bikin satu dulu nanti gimana hasilnya kita akan aduk dengan spatula biar yakin ini teman-teman semuanya tercampur dengan rata tapi yang bawah juga tidak ada tepung atau yang apa yang masih mengendap jadi semuanya benar-benar rata ini adonannya agak beras sedikit ini teman-teman kita diamkan kebandingan dengan martabak ya oke sekarang kita akan istirahatkan sekitar 15 menit dan setelah selesai kita istirahatkan kita akan apa aduk-aduk sebentar saja teman-teman untuk mengeluarkan gasnya dan kita sudah siapkan teflon nih teman-teman yang sudah kita panaskan dengan api besar tadi saat kita masukkan seperti ini kita akan kecilkan apinya gunakan api kecil makanya saya tambahkan ini dengan latihan ini teman-teman biar panasnya terkurangi dari api kompornya karena api kompornya itu kurang merata dan ini juga akan membantu biar apinya panasnya rata karena tadi adonannya dirasa agak kental dan berat dan sepertinya konsistensinya belum sesuai yang dibutuhkan untuk duraki jadi saya tambahkan beberapa sendok saya saya tambahkan sekitar satu setengah sendok makan dan ini kalau sudah agak mengering seperti ini atasnya kita akan balik teman-teman tapi kita intik dulu bahwanya ya apakah sudah benar-benar coklat atau bagaimana yang penting atasnya sudah kering baru kita balik dan kita akan bikin yang kedua ini teman-teman yang sudah kita encerkan tadi dengan 3 sendok makan air istilahnya seperti ini dia lebih mudah ke samping atau lebih mudah jatuh ah makanya kita tunggu sampai oke atasnya agak kering boleh diintik bawahnya teman-teman ini kelihatan juga pori-porinya saya perbesar biar kelihatan teman-teman oke kelihatan banget kan pori-porinya dan ini dia akan kita balik ketika adonan lebih encer pori-porinya lebih kelihatan udah terbentuk ini teman-teman dan yang harus di ingat teman-teman adalah apinya harus sesuai tidak boleh terlalu panas dan tidak boleh terlalu kecil sedang sedang atau cenderung terkecil kita akan bikin yang ketiga ini teman-teman seperti ini akan encer dan ini banyak besar ini teman-teman ya setelah kelihatan pori-pori seperti ini dan atasnya lebih mengering kita akan balik dan ini plasennya saya ambil teman-teman saya coba seperti itu bagaimana aslinya dia lebih cepat mengering karena akan lebih panasnya dan kita cek bahwanya bagaimana kalau yang tadi itu agak putih dan sekarang kelihatan lebih coklat namun ini jangan wajib teman-teman ini bukan kosong memang seperti ini ya dorayaki itu warnanya setelah kering langsung kita angkat dan kita bikin lagi selanjutnya ini kita pakai taseng lagi teman-teman karena sengaja ini untuk mengatur dari suhu dari panasnya teflon saya biar tidak terlalu panas makanya saya sudah tahan dengan paseng lagi kaca bawahnya sudah coklat ini teman-teman berarti sudah bisa dibalik jangan lupa baliknya untuk yang sisi satunya itu jangan terlalu lama cukup matang saja seperti ini mana hanya satu sisi teman-teman ya yang warna kecoklatan karena yang dalamnya nanti akan kita kasih olesan atau isian akan kita tangkupkan tangkupkan ya jadi enggak perlu matang dua sisinya yang penting satu sisi sudah warna browning coklatan bagus dan kita akan tutup bagaimana kira-kira hasilnya setelah kita tutup masih lihat seperti ini teman-teman tetap cantik dan kelihatan berpori yang tadi yang tiga tadi tidak kita tutup ya teman-teman misalnya atasnya itu lebih lama mengeringnya teman-teman jadi akan membantu kalau kita akan tutup dan tutup lagi dan kita boleh angkat karena ini sudah matang nah ini dia warnanya sangat cantik dan pas ini sisi satunya juga pas dan karena sudah sudah selesai kita akan kasih pilih ini teman-teman dengan selai coklat seperti rebus kakak tapi enggak mau kebanyakan karena katanya takut kemanisan Oke kita tangkupkan kedua sisi ini teman-teman ini jangan takut kalau ini warnanya sangat coklat dan kosong teman-teman rasanya tetap enak dan ini kita satu bikin lagi yang satunya yang warnanya agak mudahan ini sesuai selera teman-teman ya warnanya apakah lebih suka yang lebih coklat lebih gelap ataukah yang lebih terang seperti ini tapi sama-sama enak yang penting pas matangnya karena pengapiannya harus diatur dari awal Oke selamat mencoba teman-teman semoga berhasil dan semoga bermanfaat video ini terima kasih telah menonton Assalamualaikum dadah selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.